Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 17 Dan setelah enam hari, Yesus mengajak Petrus dan Yaakobus dan Yohanes saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Dan dia diubah rupakan di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika Engkau menghendaki, kami akan membuatkan tiga kemah di sini. Satu untuk Engkau, dan satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menawingi mereka, dan perhatikanlah, suatu suara dari awan itu yang mengatakan, Inilah puteraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan setelah mendengarnya, para murid itu tersungkur dengan wajahnya, dan mereka sangat ketakutan. Dan seraya menghampiri, Yesus menjamah mereka dan berkata, Bangunlah, dan janganlah takut. Dan setelah mengangkat mata mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendirian. Dan sementara mereka turun dari gunung, Yesus memberi perintah kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu menceritakan kepada siapapun pengelihatan itu, sampai dia, anak manusia itu, dibangkitkan dari antara orang mati. Dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, Mengapa kemudian para ahli kitab berkata, bahwa seharusnya lah Elia datang terlebih dahulu? Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, Elia memang datang terlebih dahulu, dan akan memulihkan segala sesuatu. Tetapi, aku berkata kepadamu, bahwa Elia sudah datang, dan mereka tidak mengenal dia seutuhnya. Sebaliknya, mereka berbuat kepadanya sebanyak apa yang mereka inginkan. Demikian juga anak manusia akan segera menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah para murid itu bahwa dia berbicara kepada mereka mengenai Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka pergi kepada kerumunan orang itu, datanglah seseorang kepadanya dengan berlutut dan berkata kepadanya, Tuhan, berilah anakku kemurahan, sebab dia sakit ayan dan sangat menderita, karena dia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Dan aku telah membawanya kepada murid-muridmu, dan mereka tidak sanggup menyembuhkan dia. Maka seraya menanggapi, Yesus berkata, Hai generasi tanpa iman dan tersesat, sampai kapan aku harus berada bersamamu? Sampai kapan aku harus bertegang rasa terhadap kamu? Bawalah dia ke sini, kepadaku. Dan Yesus menenghardiknya, dan keluarlah setan itu daripadanya. Dan sejak saat itu, anak itu telah disembuhkan. Kemudian seraya datang kepada Yesus secara tersendiri, para murid berkata, Mengapa kami tidak mampu mengusirnya? Dan Yesus berkata kepada mereka, Karena ketiadaan imanmu. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, Jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, Pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah. Dan tidak satupun mustahil bagimu. Dan jenis ini tidak pergi, kecuali dengan doa dan puasa. Dan sementara mereka tinggal di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan segera diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuhnya. Dan pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Dan mereka sangat kesedihan. Dan setelah mereka tiba di Kapernaum, orang yang memungut bea dua dirhaman datang kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirhaman itu? Ia berkata, Ya. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, Yesus mendahulunya seraya berkata, Bagaimana rupanya hal ini menurutmu, Simon? Dari siapakah para raja di bumi menerima bea atau pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang-orang lain? Petrus berkata kepadanya, Dari orang-orang lain. Yesus berkata kepadanya, Jadi sesungguhnya anak-anak itu bebas. Namun, supaya kita tidak membuat mereka tersandung, setelah pergi ke danau, lemparkanlah pancing dan tangkaplah ikan yang pertama muncul. Dan setelah membuka mulutnya, kamu akan mendapatkan koin itu. Setelah mengambilnya, berikanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Dan setelah membuka mulutnya, bagiku dan bagiku dan bagiku dan bagiku dan bagiku dan bagiku dan bagiku. Terima kasih. Terima kasih.